Halo Sobat Brandly, kembali hari ini kita akan membahas materi tentang dinamika partikel, di mana terdapat balok bermasa 2M diletakkan di atas bidang miring dengan koefisien gesek statis adalah sebesar μs dan dihubungkan dengan benda lain bermasa M melalui katrol licin dengan memakai tali yang masanya diabaikan. Kemiringan benda dapat diatur jika sudut C diperbesar pada saat mencapai sudut C, balok dalam keadaan hampir meluncur turun. Nah, pada keadaan tersebut berlaku hubungan A, 1 plus 2μs cos C maksimum sama dengan 2 sin C maksimum, B, 1 plus μs cos C maksimum sama dengan 2 sin C maksimum, C, 1 plus 2μs cos C maksimum sama dengan sin C maksimum, D, 1 plus 2μs cos C maksimum sama dengan 2 cos C maksimum, atau E, 1 plus 2 sin C maksimum sama dengan 2 cos C maksimum. Nah, Sobat Brantley agar lebih mempermudah dalam memahami soal silahkan perhatikan gambar yang tertera pada layar. Nah, Sobat Brantley, sebelumnya mari kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada kedua benda digambar, di mana pada benda 2m dia memiliki yang namanya gaya berat yang arahnya tegal lurus ke bawah, atau bisa dituliskan M, K, G, kemudian di arah yang sejajar dengan bidang miring M, G, sin C, di mana karena kondisinya adalah maksimum ketika diperbesar kita tulisnya sin C maksimum. Kemudian yang ini, M, G, saya tuliskan di bawah saja, M, G, cos C maksimum, yang arahnya tegal lurus terhadap permukaan bidang, atau sama dengan besar gaya normal. Kemudian pada benda bermasa M terdapat gaya berat, M, G. Nah, untuk dapat mencari hubungannya, maka kita dapat menggunakan hukum Newton kedua, di mana persamaannya adalah sigma F sama dengan masa dikali besar percepatan. Nah, tetapi untuk kasus ini, itu adalah kasus khusus, di mana yang kita cari hubungan pada saat tepat akan meluncur. Nah, pada saat tepat akan meluncur, kondisi awalnya adalah benda tersebut tidak bergerak, di mana sigma F-nya sama dengan 0. Nah, tidak lupa juga karena dia bendanya bergerak ke A, maka ada besar gaya gesek yang melawan arah gerak bendanya. Nah, mari kita hitung atau kita cari hubungan dari sistem ini. Kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Jadi, gaya yang bekerja di sini terdapat gaya ke bawah, yaitu M, G, sin, mu, maksimum. Kemudian, ada gaya tolaknya, yaitu gaya gesek atau gaya tahannya. Dan terdapat juga satu buah gaya yang arahnya ke bawah, atau berlawanan juga dengan arah gerak dari benda 2M, yaitu gaya berat dari benda M. Nah, sehingga kita bisa tuliskan M, G, sin, si, maksimum, dikurangi dengan gaya gesekannya, berarti gaya normal, yaitu sebesar M, G, cos, si, maksimum, dikali dengan koefisien gesekannya adalah mu, S, dikurang dengan gaya berat dari benda M. Jadi, saya tuliskan di sini M, 2, G, sama dengan 0. Nah, kemudian, kita masukkan nilainya, jadinya 2M, G, sin, si, M, min 2M, g, cos, si, M, dikali mu, S, dikurang M, G, sama dengan 0. Kemudian, kita pindah ruas, kan? Jadi, di sini 2M, G, sin, si, maksimum, sama dengan 2M, G, cos, si, maksimum, dikali mu, S, ditambah dengan M, G. Nah, biar lebih mudah, ini M, G-nya kita coret ke dua sisi, sehingga kita akan dapatkan 2, sin, si, maksimum, sama dengan 2M, S, cos, si, maksimum, tambah 1. Nah, jadi hubungannya kita tuliskan adalah 2, sin, si, maksimum, sama dengan 2M, S, cos, si, maksimum, plus 1. Di mana, berdasarkan pilihan jawaban, pilihan yang tepat adalah yang A, sedangkan untuk B, C, D, dan E tidak tepat. Selamat belajar, Sobat Brantley. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton!